Kenapa ada istilah minggu? Dari mana asalnya? Bagaimana munculnya? Bagaimana perubahannya? Bagaimana makna dan artinya? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertama kita membahas peristilahan atau terminologi dalam bahasa kerennya. Minggu itu dari kata apa? Dari bahasa apa? Dan seterusnya. Kalau kita melacak akar katanya, kata minggu berakar dari kata dominica. Ini bahasa latin. Kata dominica dalam bahasa latin ini diserap ke dalam bahasa portugis. Menjadi domingo. Jadi dominica kalau orang latin berbicara seperti itu. Domingo kalau orang portugis bicara seperti itu. Tetapi ini kata-kata yang sama, biasa. Serapan menjadikan bunyinya sedikit lain. Pada waktu itu tahun 1500-an, orang-orang portugis kan sudah datang ke Nusantara sini. Maka beberapa kata portugis juga mulai diperkenalkan atau sering didengar oleh orang-orang Nusantara. Terutama awalnya dari daerah Indonesia Timur. Waktu itu belum Indonesia tentu saja. Masih Nusantara, belum berbentuk negara kesatuan, masih kerajaan-kerajaan yang berpisah-pisah satu dengan yang lain. Nah kata domingo kemudian diserap ke dalam bahasa Nusantara, bahasa Melayu katakanlah begitu, atau bahasa Indonesia menjadi minggu. Nah inilah etimologinya. Bagaimana asal-usul istilah minggu yang dimulai dari kata dominica bahasa latin diserap menjadi domingo. Bahasa portugis, lalu orang kita sering dengar domingo, do-nya hilang menjadi minggo, 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 minggu. Nah itulah yang disebut phonetic correspondence. Jadi dari dominica akhirnya menjadi minggu, dari kata minggo, do-nya hilang. Itu biasa dalam proses menyerap suatu kata memang seperti menjadi lain, tetapi akar katanya kemudian kelihatan seperti itu. Belum lama ada yang viral-viral, saya juga dikirimi beberapa orang dan beberapa kali. Ada orang, ya dari tetangga begitulah membahas, kenapa minggu-minggu itu asalnya dari domingo, domingo itu santo domingo. Ya, 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 ya. Kalau di sini orang yang viral itu mendengarkan, saya sedikit menyentil Anda, pengetahuan Anda ternyata baru sejengkal. Tetapi penjelasan Anda seakan-akan berlagak sudah luar biasa. Anda mengatakan santo domingo, orang Kristen atau orang Katolik menyembah santo domingo, wah itu kesalahan besar. Jadi Anda yang viral, saya sentil di sini ya, info Anda payah. Kalau mau mengajar, apalagi di media sosial yang didengarkan orang banyak, cek dan reject dulu. Anda mengatakan orang Katolik menyembah santo domingo, itu apa itu? Karena domingo itu bukan nama santo tentu saja. Ada santo dominikus, Anda mengacaukan nama hari dengan nama santo. Jadi Anda blunder di situ. Maka saya sentil sedikit ya, kalau Anda dengar bagus. Nah selanjutnya, kalau kita perhatikan rupanya akarnya kan dominika. Sebenarnya lengkapnya itu dies dominika, itu bahasa latin dies dominika. Tapi seringkali kan kemudian dipotong menjadi bagian terakhir dominika. Arti harafiahnya sebenarnya itu adalah hari Tuhan. Itu arti harafiahnya. Kalau kita terjemahkan kata minggu secara harafiah, karena minggu berasal dari kata dominika, yang artinya hari Tuhan, maka minggu sebenarnya berarti atau bermakna hari Tuhan. Ini luar biasa saudara-saudari. Maka setiap kali orang melihat kalender dan kemudian melihat ada tulisan minggu, itu artinya hari Tuhan. Atau orang berbincang-bincang, kita ketemu hari apa? Hari minggu. Berarti ketika orang sedang mengatakan minggu, besok minggu ya. Itu sebenarnya sedang mengatakan besok hari Tuhan ya. Dah sihat kan saudara-saudari? Jadi setiap kali muncul kata minggu, setiap kali terucap kata minggu, sesungguhnya orang sedang membaca, orang sedang mengatakan hari Tuhan. Alasannya kenapa dinamakan hari Tuhan? Ini alasannya, yaitu kebangkitan Tuhan. Kenapa hari yang kemudian disebut sebagai hari Tuhan, yaitu hari pertama. Itu kemudian disebut dominika, disebut dominggu, disebut minggu. Yang artinya hari Tuhan, karena memang hari pertama itulah di mana sang Kristus bangkit. Maka minggu disebut hari Tuhan, alasannya karena kebangkitan sang Kristus. Kita harus ingat ya, ketika membicarakan hari, jangan pernah lupa dominika itu hari pertama. Bukan senen loh hari pertama. Orang sering mengacaukan bahwa senen hari pertama. Senen itu adalah hari kedua. Hari pertama kerja betul, tapi bukan hari pertama dalam pekan. Hari pertama dalam pekan adalah dominika, alias dominggu, alias minggu, yang arti harafianya hari Tuhan. Alasannya karena kebangkitan sang Kristus. Nah kita ingat di sini tadi, minggu artinya hari Tuhan, akarnya dari kata dominika dalam bahasa latin. Sekarang kita akan membahas dominikanya ini. Dari mana sih akarnya kata dominika dalam bahasa latin ini? Ngambil awalnya itu dari mana? Nah inilah yang akan kita lacak. Kalau kita melacak kata dominika dalam bahasa latin, kita akan menemukan kata itu dalam alkitab vulgata. Inilah akarnya. Jadi kata dias dominika atau dominika singkatnya, itu diambil dari alkitab vulgata. Disitulah akar kata dominika muncul dalam alkitab vulgata. Bagi yang belum tahu, alkitab vulgata adalah terjemahan alkitab dalam bahasa latin. Alkitab kita, alkitabnya orang Kristen, orang Katolik, karena Katolik selalu adalah Kristen, itu bahasa aslinya kan perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Perjanjian baru itu bahasa Yunani. Dan pada tahun 400-an, Sri Paus menugaskan kepada seorang bapak gereja yang bernama Hieronymus atau Jerom, yang kemudian menjadi seorang kudus, menjadi santo, yang kemudian dijuluki Santo Jerom atau Santo Hieronymus, menerjemahkan alkitab dari bahasa asli, yaitu Ibrani pada perjanjian lama, dan Yunani pada perjanjian baru, ke dalam bahasa latin. Setelah selesai diterjemahkan, menurut cerita, penerjemahan alkitab itu memakan waktu kira-kira 40 tahun. Dan pada waktu itu, Santo Jerom berada di Tanah Suci, di Yerusalem. Ketika ia menerjemahkan alkitab dari bahasa asli menuju bahasa latin, setelah jadi, alkitab itu dipersembahkan kepada gereja Katolik, kemudian diberi nama Vulgata, atau lengkapnya Biblia Sacra Vulgata. Jadi apa itu Vulgata, atau Biblia Sacra Vulgata, adalah alkitab, atau terjemahan alkitab, dalam bahasa latin, yang menjadi alkitab resmi, dalam gereja Katolik. Alkitab resmi itu maksudnya apa? Dipakai dalam liturgi, dibacakan dalam liturgi, karena memang liturgi gereja Katolik, terutama dalam ritus latin, menggunakan bahasa latin. Dan kalau menggunakan bahasa latin, cuplikan-cuplikan alkitab, doa-doanya, masmur-masmurnya, diambil dari alkitab Vulgata ini. Ini sekilas mengenai Vulgata, supaya memperluas pemahaman kita, bagi Anda yang belum mengetahui, apa itu Vulgata. Nah, di dalam alkitab Vulgata itu, kalau kita membuka kitab Apokalipsis, terjemahannya kitab Wahyu, pada pasal pertama, ayat yang ke-10, ada ayat yang berbunyi seperti ini. Vui in spiritu, in dominica die, et audivi posme, vocem maniam, tamqum tube. Itu kalimat di dalam alkitab Vulgata, pada kitab Apokalipsis, alias kitab Wahyu. Terjemahan lurusnya seperti ini, ini harafiah kata-perkata ya, Vui in spiritu, yaitu aku dipenuhi roh, in dominica die, pada hari Tuhan. Jadi perhatikan yang di cetak kuning, in dominica die, dominica die, dies dominica, atau dominica dies, itu arti harafiahnya, hari Tuhan. Jadi aku dipenuhi oleh roh, pada hari Tuhan, et audivi, dan aku mendengar, audio itu, audio audivi, itu mendengar posme, di belakangku, vocem maniam, suara yang besar. Suara besar itu berarti, atau suara agung, maksudnya itu keras, atau nyaring, suara yang keras, tamquam tuba, tamquam tube. Bagaikan, tuba, tuba itu, alat musik tuba itu loh, horn, horn ya, yang besar, bom, 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 nah itu tuba namanya. Ini, alkitab Vulgata, ada kata dominica die. Nah dari situlah asalnya, kata dominica, yang artinya, hari Tuhan, atau kemudian diterjemahkan, menjadi minggu tadi, dalam bahasa Indonesia. Ini akarnya. Jadi kalau kita sekarang, dalam bahasa Indonesia, untuk menyebut, hari yang pertama adalah, hari minggu, itu akarnya, dari alkitab Vulgata, kitab wahyu satu, ayat yang ke sepuluh, sebutan hari pertama, dengan kata minggu tadi itu. Sekarang kita lihat, bagaimana terjemahannya, dalam bahasa Indonesia. Ini terjemahannya, tidak terlalu harafiah, tapi kita dapat lihat, ya, sama dengan, yang saya terjemahkan tadi, hanya kemudian, dibalik, pada hari Tuhan, itu ditaruh di depan. Sebenarnya, dalam kalimat aslinya, aku dipenuhi oleh roh, tapi kemudian dibalik. Nah untuk membuat wajar, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kita baca, wahyu satu, ayat sepuluh, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Pada hari Tuhan, aku, akunya Yohanes, karena, kitab wahyu ditulis oleh penginjil Yohanes. Itu orang yang sama dengan yang menulis injil. Aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku, suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangka kala. Nah sangka kala, terjemahannya. Jadi bisa juga diterjemahkan sangka kala. Kita sudah tahu, Dominika, Adie Dominika, ringkasnya, itu artinya hari Tuhan. Ini ayat-ayatnya. Sekarang kita boleh mengecek, di dalam bahasa aslinya, bahasa asli Alkitab, itu kan bukan Latin. Tetapi karena, orang Eropa, pada zaman dulu, sampai abad pertengahan, sampai abad 16-17, itu masih, secara aktif, menggunakan bahasa Latin, maka bahasa Latin, sangat berpengaruh, di dalam dunia Eropa. Maka kemudian, nama hari pun, juga mengambil dari, kata dalam bahasa Latin itu. Dalam beberapa, dalam beberapa bahasa, dalam bahasa Latin, terutama yang, yang satu rumpun, dalam bahasa Latin, seperti bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Italia, itu, umumnya menggunakan kata Dominika, dengan varian-variannya, untuk menyebut hari pertama. Dominika, Domingo, misalnya bahasa Itali, Domenika, itu Italiannya, Italiannya seperti itu. Jadi, sebenarnya, karena pengaruh, bahasa Latin, yang begitu kuat, di tanah Eropa pada waktu itu. Sampai abad 16, 17, masih dipakai, juga dalam dunia, akademis, dalam dunia persekolahan, dalam dunia kuliah, itu sangat kuat. Itulah kenapa, kalau hari ini, kita kuliah, itu bahasa-bahasanya, kan semuanya Latin, dalam arti istilah-istilahnya. Ini sedikit menyempang, tapi untuk memberikan, kerangka waktu, dan kerangka sejarah, bagaimana bahasa Latin, sangat berpengaruh. Kalau Anda belajar kedokteran, nama-nama tulang, nama-nama apa, itu Latin semua. Anda belajar biologi, itu Latin semua. Istilah-istilah di kampus, itu Latin. Kata kampus, itu sebenarnya, juga bahasa Latin. Kata rektor, kata akademis, akademika, civitas akademika, kata fakultas, itu semuanya Latin. Cum laude, itu Latin. Semuanya Latin. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi semua dalam istilah persekolahan, itu Latin, karena memang dulu, akar-akarnya dari Eropa. Maka Latin dibakar. Nah, kembali ke sini sekarang. Meskipun Alkitab, bahasa Latin, itu berpengaruh kuat, di tanah Eropa, tapi itu kan bukan bahasa aslinya. Sekarang kita cek, bahasa aslinya, itu bahasa Yunani. Untuk perjanjian baru, bahasa Yunani. Bahasa Yunani untuk Wahyu, itu sama Apokalipsis. Ini saya kutipkan pada ayat yang sama, pertama ayat yang ke-10. Langsung pada yang dicetak kuning ya. Langsung pada yang dicetak kuning. Yang dicetak kuning, silahkan perhatikan. Nah, itu yang dicetak kuning itu dibaca, ti, itu yang pertama itu ti. Kemudian, kiriaki imera. Ti kiriaki imera. Ti itu kata-kata sandang saja. Maka kita mengambil kiriaki imera. Kiriaki itu dari kata kirios, Tuhan, imera, hari-hari Tuhan. Jadi memang bahasa aslinya juga seperti itu. Itulah kenapa di dalam bahasa latin, tadi diterjemahkan dominika die, karena memang bahasa asli dalam Yunani, kiriaki imera. Jadi itu lurus-lurus menerjemahkan, dari bahasa aslinya, yaitu Yunani. Dominika tadi itu. Dominika menerjemahkan kiriaki. Kiriaki akar katanya kirios, artinya Tuhan. Dominika akar katanya dominus. Dominus juga Tuhan. Jadi itu persis sejajar penerjemahan dari Yunani menuju pada bahasa latin. Begitu. Maka sebenarnya, Kitab Wahyu 1 ayat 10 juga bisa dibaca seperti ini. Alternatif terjemahannya seperti ini. Pada hari minggu, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi terjemahan dalam Kitab Wahyu juga bisa dibentuk seperti itu sebenarnya. Pada hari minggu. Dalam arti, kalau dikontekskan dalam bahasa Indonesia, atau sekurang-kurangnya di dalam pengertian kita, ketika kita membaca. Kalau dalam teks terjemahannya kan pada hari Tuhan. Tetapi di dalam pengertian di belakang kepala kita, mesti tahu bahwa, oh ternyata pada waktu itu, Yohanes ketika mendapatkan wahyu, pewahyuan dari Tuhan, terjadinya pada hari minggu. Hari pertama, dalam pekan, hari kebangkitan sang Kristus, yang kemudian menjadi hari peribadatan, orang-orang Kristen awal, sampai hari ini termasuk kita juga. Nah itu yang terjadi, di saudara-saudara. Sekarang ingat lagi, akarnya ya, minggu artinya hari Tuhan, kemudian akarnya dari kata Dominika. Sekarang saya mau membahas hari Tuhan. Ternyata kalau kita membuka Alkitab, ada dua makna istilah hari Tuhan. Makna yang pertama, parusia, itu ayat-ayatnya ada di 1 Korintus, dan surat ke 2 Petrus. Parusia itu apa? Parusia itu adalah istilah untuk menyembah, tersebut kedatangan sang Kristus yang kedua, pada akhir jaman, atau hari kiamat. Saya sudah membahas ini. Kalau Anda belum nonton, klik saja, Youtubenya Kat Kit, yang berjudul, Hari Kiamat dan Antikristus. Saya sudah membahas, mengenai parusia. Jadi parusia, kedatangan sang Kristus yang kedua, akhir jaman, alias hari kiamat. Nah makna yang kedua dari hari Tuhan, itu Dominika. Dalam arti, sebuah nama hari. Jadi istilah hari Tuhan, kalau kita buka Alkitab, arti yang pertama, sebuah peristiwa. Parusia. Arti yang kedua, sebuah nama hari, sebagaimana yang kita kutip dari, wahyu pertama, ayat yang ke-10 tadi, yang sudah kita baca di bagian awal tadi itu. Maka kalau kita membaca dalam Alkitab, harus hati-hati dalam arti apa? Hari Tuhan yang tertulis dalam terjemahan bahasa Indonesia itu. Karena bisa hari Tuhan dalam arti, kedatangan sang Kristus kedua, bisa hari Tuhan dalam arti hari Minggu. Nah itu maksudnya. Dua makna itu seperti itu. Kita buka sekarang dalam makna yang pertama, makna parusia. Jadi hari Tuhan, makna pertama adalah makna parusia. Terdapat di dalam surat pertama Korintus, pada pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Maka dikatakan kesudahannya. Berarti akhir, akhir jaman. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah hari Tuhan, yang tertulis dalam satu Korintus itu, bunyi asli dalam bahasa Yunani, Imeratu Kuriu. Kemudian bunyi di dalam terjemahan Latin, itu Die Domini atau Die Adventus Domini. Itu bunyi aslinya. Anda boleh mengecek ya. Ya supaya tidak penasaran, saya bukakan dalam satu Korintus satu, ayat yang ke-8. Nah itu, itu bahasa Latinnya. Jadi Die Domini, itu tadi yang dikutip, Hari Tuhan. Imeratu Kuriu. Jadi ini, ayat-ayat ini, atau ayat ini menunjuk pada hari kiamat. Jadi, hari Tuhan, Die Domini pada ayat ini, menunjuk pada, parusia, kedatangan Sang Kristus yang kedua, alias hari kiamat, alias akhir jaman. Maka hati-hati, ini hari Tuhan bukan berarti hari Minggu. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Minggu. Salah. Sehingga kamu tak bercacat pada hari kiamat. Betul. Itu yang dimaksud memang. Demikian juga dalam surat kedua Petrus, pada pasal yang ketiga, ayat 10, kemudian nyambung ke ayat 13. Tetapi hari Tuhan, akan tiba seperti pencuri. Ini mengingatkan juga dalam kitab Injil, yang mengatakan, kedakatangan Tuhan, seperti pencuri, maka berjaga-jagalah. Dan itu memang, membicarakan mengenai hari kiamat. Kalimat lanjutannya. Pada hari itu, langit akan lenyap. Bumi akan lenyap. Kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Seperti yang tertera dalam kitab wahyu. Langit dan bumi yang baru. Memang berarti, ini menunjukkan mengenai hari kiamat. Teks aslinya berbunyi Imera Curio, kemudian teks latinya berbunyi Dies Domini. Hari Tuhan. Tapi dalam arti kiamat. Itu arti yang pertama. Parusia. Kiamat. Kedatangan Kristus yang kedua. Sekarang kita dalami makna yang kedua, Dominika sebagai nama hari. Berarti nama hari yang pertama dalam pekan. Itu maksudnya. Nah, itu sudah kita lihat. Sudah saya bahas di bagian awal. Saya tinggal munculkan kembali ayatnya wahyu I, ayat yang ke-10. Pada hari Tuhan, dan seterusnya. Tapi di sini artinya hari Minggu. Jadi, saudara-saudari, ketika Anda membuka 1 Korintus 1, ayat 8, ada hari Tuhan. Kemudian ketika Anda membuka 2 Petrus 3, ayat 10, ada hari Tuhan. Itu artinya berbeda dengan wahyu I, ayat 10. Di dalam wahyu I, ayat 10, hari Tuhan berarti. Minggu, atau hari pertama dalam pekan. Sementara dalam surat kedua Petrus 3, ayat 10, hari Tuhan berarti kiamat. Demikian juga dalam surat pertama Korintus 1, ayat 8. Hari Tuhan berarti kiamat. Atau kedatangan Kristus yang kedua. Jadi, itulah dua makna yang sudah dapat kita lihat di dalam istilah hari Tuhan, dalam perjanjian baru. Dalam wahyu I, ayat 10, itu kiriaki i merah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dominika Die. Jadi, ingat bahwa kalau nanti Anda membaca perjanjian baru, terjemahan bahasa Indonesia, Anda menemukan kata hari Tuhan, itu harus hati-hati dalam arti apa? Kiamat atau minggu. Nah, itu ya. Tapi kemudian dalam pemakaian, dalam pemakaian, dalam bahasa Latin, makna yang pertama, yaitu parusia lama-lama menjadi hilang, boleh dikatakan. Makna itu. Meskipun ada, tertulis dalam Alkitab, tapi penggunaannya kemudian menjadi seperti hilang. Tinggal makna sebagai nama hari. Maka lama-lama hari Tuhan, kalau orang ngomong hari Tuhan, hari Tuhan, hari Tuhan, lama-lama yang teringat hanya satu makna, yaitu nama hari. Yaitu hari pertama dalam pekan. Maka kalau kita ngomong hari Tuhan, hari Tuhan adalah lagunya. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Nah, itu hari minggu maksudnya kan. Mari kita, mari kita. Itu ya, ada lagunya. Lama-lama hari Tuhan dalam arti kiamat, kayak menghilang. Meskipun tetap tertulis dalam Alkitab. Tapi menghilang dalam arti, dari kasanah pikiran orang. Itu maksudnya. Maka kalau orang menyebut hari Tuhan, yang teringat hanya arti nama hari pertama itu saja. Nah, sekarang saya mau membahas, aktivitas pada hari Tuhan itu seperti apa sih? Hari Tuhan itu berarti hari pertama. Berarti hari minggu. Aktivitasnya seperti apa? Kita lihat dalam kisah Rasul 20 ayat 7. Ini menceritakan bagaimana orang-orang Kristen awal pada zaman para Rasul, yang di sini dijelaskan Rasul Paulus, pada hari pertama dalam pekan, berarti hari minggu, melakukan apa? Kita lihat. Pada hari pertama dalam pekan itu, dalam minggu maksudnya pekan, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, dan seterusnya. Berarti pada zaman para Rasul, hari pertama, yaitu Dominika, Domingo, minggu, itu dipakai sebagai hari berkumpul untuk fraksiopanis. Fraksiopanis itu apa? Memecahkan roti, pemecahan roti. Kita harus ingat, istilah pemecahan roti, adalah istilah yang sekarang berarti Ekaristi atau Misa. Pada zaman para Rasul, belum ada istilah Ekaristi untuk menyebut Misa. Apalagi istilah Misa. Istilah Misa baru belakangan itu muncul terakhir. Sebelumnya Ekaristi pada abad kedua sudah ada. Tapi pada zaman para Rasul, kalau orang menyebut, yuk kita Misa yuk, itu menyebutnya akan, yuk pemecahan roti yuk. Nah gitu ya. Ya itu sinonim. Pemecahan roti, itu fraksiopanis bahasa latinya, sama dengan Ekaristi ya, sama dengan Misa. Itu hal yang sama ya. Kalau kita sekarang kan lebih populer Misa. Yuk Misa. Sudah Misa belum kan gitu? Sudah Ekaristi belum? Kalau zaman para Rasul ya, mereka bertanyanya enggak seperti itu. Sudah pemecahan roti atau belum? Jadi setiap kali Anda membaca, memecah-mecah roti, memecah roti, pemecahan roti dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu di dalam kepalamu harus ingat, itu artinya Ekaristi. Misa. Berarti hari Minggu, sudah digunakan untuk Misa, sejak zaman para Rasul. Itulah aktivitas, pada hari Tuhan. Hari pertama. Seperti ini, gambarnya. Ini satu fresko, atau lukisan kuno, yang menerangkan bahwa, umat Kristen pada zaman kuno, sudah merayakan Misa pada hari Minggu. Kita juga lihat, di dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama, dari tiap-tiap Minggu, tiap-tiap pekan maksudnya, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang keumpulnya, menyisikan sesuatu, supaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini konteksi adalah ketika itu, Paulus meminta, agar umat Kristen, mengumpulkan sumbangan untuk Yerusalem. Jadi harus dikumpulkan setiap Minggu, supaya nanti sudah langsung terkumpul, ketika Rasul Paulus datang. Ini konteksnya. Jadi pengumpulan itu juga terjadi, tentu saja memang di rumah masing-masing, tetapi maksudnya adalah, supaya nanti pada saat beribadat hari Minggu, juga ingat pulangnya ngumpulin. Seperti itu maksudnya. Sekarang maju, sebelum cerita Rasul Paulus, ini awal sekali. Rasul Paulus belum menjadi Rasul, malah masih menjadi seorang penganiaya. Kalau kita membuka kisah Rasul 2, ayat 42 dan 46, menjadi lebih jelas lagi. Mereka, umat Kristen awal, bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi kegiatan utama pada hari Tuhan, hari Minggu itu memecahkan roti. Misal, ayat 46 sama, mereka memecahkan roti, di rumah masing-masing. Kenapa kok di rumah? Ya dulu belum ada gereja. Orang Kristen itu gak punya gereja sampai abad keempat, saudara-saudari. Gak punya bangunan yang disebut sebagai gereja sampai abad keempat. Kenapa? Karena memang hidupnya dikejar-kejar terus. Bagaimana sempat membangun gereja? Baru nanti setelah Edicta Milano, Anda bisa juga klik nanti 313, angka keramat. Itu sudah ada videonya di YouTube. Kalau Anda belum membuka, ketik saja 313 menceritakan ini. Baru 313 kan bebas. Nah nanti ini nyambung bagian terakhir. Mengenai angka 313 ini penting Anda ingat. Bagian terakhir nanti akan saya sebut. Jadi ini kenapa kok di rumah? Karena memang belum ada gedung gereja. Nah sekarang kita bahas bagaimana pemecahan roti itu terjadi. Inilah asiknya gereja katolik itu. Tidak hanya berhenti dalam Alkitab. Kita selalu ada tradisi suci yang menjelaskan, yang mengurekan, yang memperjelas, yang belum jelas dalam Alkitab. Kita lihat tadi kan. Kalau kita membaca kisah Rasul 20 ayat 7, memecah-mecahkan roti, hanya singkat berkumpul untuk memecahkan roti. Atau kalau istilah kita sekarang, berkumpul untuk Nisa. Tapi bagaimana caranya dirayakan, bagaimana caranya itu dilakukan, kan tidak ada keterangannya saudara-saudari. Kisah Rasul 2 ayat 42 ayat 46 juga hanya memecahkan roti, singkat saja. Tetapi tradisi suci gereja, inilah keunggulannya gereja katolik, selalu punya tradisi suci. Memberi penjelasan tentang bagaimana pemecahan roti waktu itu dilakukan. Yaitu dalam kitab, dalam tradisi suci, yaitu kitab yang berjudul Apologia. Apologia itu satu kitab yang disusun oleh seorang bapak gereja yang bernama Justinus Martir, tahun 155. Perhatikan angka tahunnya. Betapa dekatnya ini dengan para Rasul. Betapa dekatnya zaman Justinus Martir dengan para Rasul. Kalau Rasul Yianus hidup sampai tahun 90-an, ini kan dekat sekali dengan zaman para Rasul. Berarti mata rantainya dapat dipercaya. Itu kata kunci yang penting dalam gereja katolik. Mata rantainya. Dan gereja katolik, sesungguhnya memang dari zaman kuno, sesungguhnya dari zaman kuno memang punya mata rantai yang tidak terputuskan. Apa yang mau dijelaskan dalam kitab Apologia ini, yaitu bagaimana pemecahan roti, susunannya, tata caranya, dan seterusnya. Inilah asiknya gereja katolik. Kalau yang bukan katolik, kalau yang aneh-aneh-aneh itu, ya enggak tahu. Pemecahan roti bagaimana? Yang enggak tahu. Hanya alkitab. Yang enggak tahu. Cuma memecahkan roti. Gimana memecahkan roti? Dipecah-pecah rotinya. Enggak begitu. Inilah pentingnya kita mempelajari juga tradisi suci yang hanya ada dalam gereja katolik, bukan dalam aneka sekte-sekte itu. Kita lihat bagaimana kitab Apologia menjelaskan. Nah, kitab Apologia oleh Justinus Martin itu juga dikutip dalam KGK. Anda nanti buka saja kalau Anda yang punya KGK. Bukan yang KKGK ya. Bukan yang kompendium. Sedikit menyimpang saya jelaskan. KGK itu katekismus gereja katolik. Kalau KKGK itu kompendium katekismus gereja katolik. Ringkasan. Itu dua buku yang berbeda. Meskipun menjelaskan hal yang sama. Kalau yang panjang lebarnya ada di KGK. Ringkasannya itu ada di KKGK. Ini yang saya kutip KGK. Artikel atau nomor 1345. Anda buka di situ. Jadi KGK itu juga mengutip tradisi suci. Kita lihat bagaimana pemecahan roti itu dilakukan. Kesaksian ini luar biasa dan valid. Dan membuat kita mengerti bagaimana sih zaman para rasul ketika mereka merayakan Misa itu seperti apa. Tanpa ada tradisi suci. Tanpa ada Justinus Martir. Tanpa kitab Apologia. Kita gelap. Sulit untuk memahami. Tapi dengan adanya ini kita gampang sekali memahami. Langsung saja. Pada hari yang dinamakan hari matahari. Semua orang berkumpul. Dan seterusnya. Saya kutip dulu kata hari matahari. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Pokoknya pada suatu hari. Hari matahari itu nama hari. Nanti akan saya perjelas seperti apa. Tapi sekarang perhatikan dulu bagaimana susunannya ini ya. Hari matahari orang berkumpul. Perhatikan selanjutnya. Tulisan-tulisan para rasul dan kitab-kitab para nabi dibacakan. Perhatikan. Tulisan para rasul berarti surat-surat. Misalnya suratnya Rasul Paulus dan seterusnya dan seterusnya. Kitab para nabi dibacakan. Apa itu kalau bukan liturgi sabda? Setelah itu. Setelah pembaca berhenti. Pemimpin memberi satu wejangan. Apa itu kalau bukan homili? Jadi susunannya pun sudah memang persis seperti yang kita laksanakan pada zaman now. Selanjutnya. Sesudah itu kami semua berdiri melambungkan doa ke surga. Apa itu kalau bukan doa umat? Setelah homili melambungkan doa ke surga. Selanjutnya. Lalu. Nah setelah-setelah tadi itu. Lalu kepada pemimpin dibawakan roti dan satu cawan dengan campuran air dan anggur. Persis seperti hari ini masih seperti itu. Roti dan anggur tapi dicampur air. Anda perhatikan. Dalam setiap misa. Sebelum dihidangkan di altar. Anggur selalu dituangi sedikit air. Kalau pada zaman kuno sering kadang-kadang pakai sendok kecil. Kalau sekarang langsung dituangkan satu dua tetes. Lihat saja. Kalau Anda lihat rinci Anda akan melihat bagaimana percampuran air dan anggur itu terjadi sebelum anggur dibawa ke altar. Dan ini sudah ada 155 dekat sekali dengan zaman para rasul. Dan gereja katolik masih seperti itu melakukan sampai hari ini. Betapa mata rantainya tak terputus saudara. Inilah gereja katolik. Gereja yang banyak disalahpahami. Tapi gereja yang harus selalu kita cintai. Karena disinilah kebenaran yang sesungguhnya nyambung. Sampai pada ajaran para rasul. Bersumber pada ajaran sang Kristus. Disalurkan dalam dua bentuk. Tertulis namanya Alkitab. Lisan namanya Tradisio Tradisi Suci Gereja. Nah itu saudara. Selanjutnya kita lihat bagaimana keterangan dalam kitab Apologia. Pemimpin mengambilnya. Mempersembahkan itu ya. Melambungkan pujian dan syukur kepada Bapak semesta alam. Atas nama Putra dan Roh Kudus. Doa syukur aku. Dan menyampaikan ucapan terima kasih. Nah di dalam bahasa Latin dan juga dalam bahasa Yunani. Akarnya itu bahasa Yunani sebenarnya. Latin itu mencuplik dari bahasa Yunani. Terima kasih itu eukaristia. Syukur itu eukaristia. Jadi kata eukaristia atau kata eukaristia sudah ada tahun 150-an. Abad yang kedua. Berarti memang pada zaman itu sebutannya sudah mulai lain. Kalau pada zaman para rasul sebutannya pemecahan roti fraksio panis. Pada zaman Santo Justinus Martir sudah sedikit banyak orang kenal eukaristia. Yuk kita eukaristia yuk. Nah itu orang sudah tahu. Yuk eukaristia. Nah itulah saudara-saudari. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana yang terjadi. Sesudah doa. Seluruh umat yang hadir lalu mengatakan amin. Amin, amin, amin. Hal yang sepele mengatakan amin. Itu persis kita ikuti sejak zaman para rasul. Yang kesaksianya ditulis oleh Santo Justinus Martir. Apa enggak dasyat gereja katolik itu? Jadi pernak-perniknya itu enggak ngarang gitu loh saudara-saudari. Pernak-perniknya itu pun diwarisi dari tradisi suci saudara. Nah kalau sudah begini, Anda mau kemana kalau enggak ke gereja katolik? Mau kemana lagi? Kalau enggak tembali ke sumbernya, ke induknya, ke aslinya, kepada kebenaran yang hakiki. Yang hanya ada dalam gereja suci katolik yang tercinta ini. Saya kalau ngomong seperti ini sering berapi-api karena apa? Kadang-kadang kok enggak ngerti gitu loh. Ngertilah, ketahui lah, galilah iman kita yang mengandung segala kebenaran yang diwariskan sejak zaman para rasul itu. Kalau sudah mengetahui hal seperti ini, mau kemana lagi? Kepada yang mengurangi banyak itu, wah apaan? Inilah kebenarannya saudara. Selanjutnya, setelah pemimpin menyelesaikan ucapan terima kasih, doa syukur agung, para diakuan membagi-bagikan kepada setiap orang yang hadir, roti yang telah diberkati dengan penuh syukur. Roti eukaristia. Roti ekaristi. Berarti tubuh Kristus sendiri. Dan anggur yang telah dicampur dengan air. Dan membawakannya, berarti komuni suci tadi itu, juga untuk mereka yang tidak hadir. Maksudnya yang karena kesulitan, karena sakit, dan lain sebagainya. Jadi mengirim komuni untuk mereka yang sudah sepuh, atau sudah tua, atau sudah sulit datang, karena terhalang sesuatu sehingga tidak bisa ikut berkumpul, sudah sejak zaman para rasul. Kirim komuni itu sudah ada, tahun 150-an. Ini kan, 155 ini kan ditulisnya. Berarti peristiwanya kan sebelum itu. Jadi kirim komuni sesimpel itu, prakteknya berjalan sudah 2000 tahun, saudara. Apa enggak dahsyat gereja kantor gitu? Sekarang kita kembali kepada kalimat awal yang tadi saya janjikan, mau saya jelaskan. Hari yang dinamakan hari matahari. Ini maksudnya apa? Begini ceritanya. Justinus Martir itu menulis aslinya dalam bahasa Yunani. Juga kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin. Sebagai orang yang menulis dalam bahasa Yunani, dia hidup dalam dunia Greco-Roman. Greco-Roman itu maksudnya apa? Greco-Roman itu maksudnya kebudayaan, kultur Yunani, dan Romawi. Sehingga ketika menulis sesuatu maka mengikuti pola budaya Greco-Roman, Yunani, Romawi. Karena dia hidup dalam wilayah Kekaisaran Romawi tentu saja. Orang-orang Kristen awal kan kebanyakannya hidup di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Maka menuliskan segala sesuatu pasti ada pengaruh-pengaruh kebudayaan Greco-Roman. Termasuk dalam cara menyebut hari. Jadi pada zaman Justinus Martir, nama-nama hari itu disebut menggunakan nama menurut orang Romawi atau Yunani. Greco-Roman berarti itu dua. Karena Yunani dan Romawi itu seperti menyatu ya, nge-blend gitu ya, blended. Sehingga sering disebut dalam istilahnya Greco-Roman atau Yunani-Romawi yang menyatu. Termasuk nama hari. Hari matahari itu adalah hari yang pertama dalam pekan. Hari yang pertama dalam pekan, kalau menurut istilah orang Romawi pada zaman itu, itu hari matahari namanya. Sisa-sisanya, dalam arti sisa-sisa istilah itu masih ada sampai hari ini. Hari matahari itu masih muncul di zaman modern. Maksudnya bekas ingatan mengenai istilah itu. Kalau kita bicara dalam bahasa Inggris, itu kan ada Sunday. Sunday itu apa? Day of the sun. Kenapa kok bisa begitu bisa? Hari matahari day, Sunday day of the sun itu maksudnya apa? Karena pada zaman kuno kan orang-orang Greco-Roman itu kan menyembah dewa-dewa. Dan dewa-dewa itu diasosiasikan pada planet-planet di langit. Ada matahari, ada bulan, ada Saturnus, ada Jupiter. Maka benda-benda langit yang gede-gede, yang utama itu, dan pada waktu itu baru diketahui tujuh jumlahnya, dipaskan satu-satu untuk menamai nama hari. Hari pertama, karena matahari dianggap yang paling terang, taruh hari pertama. Maka hari matahari, dias solis dalam bahasa latinnya. Dias, hari, solis, matahari. Atau day of the sun, atau Sunday. Hari yang kedua taruh yang lebih kecil, tapi masih gede. Bulan. Maka day of the moon. Monday, Monday. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau kita membaca tadi Justinus Martyr pada hari matahari itu wajar. Karena dia hidup dalam Greco-Roman, dan menyebutnya nama hari, nama hari menurut ukuran orang waktu itu. Dan kita tahu itu Sunday. Sunday itu terjemahan bahasa Indonesia-nya apa? Minggu. Loh kok nama Dominika belum ada rumah? Belum, karena itu tahun 150. Kristen masih tertindas, ingat pada waktu itu. Jadi belum berkuasa dalam arti belum menguasai kebudayaan. Belum. Ini masih tertindas. Sehingga harus mengikuti nama penyebutan menurut orang yang umum pada waktu itu. Orang Romawi tentu saja. Jadi hari matahari, hari minggu. Maka kitab apologia tadi itu dapat kita baca. Pada hari yang dinamakan minggu, semua orang berkumpul. Jadi kenapa kita hari minggu beribadah itu juga sudah jelas sejak zaman para rasul. Keterangan selanjutnya, kita dapat dari kitab didaki pada bab yang ke-14. Kitab didaki itu juga kitab abad ke-2. Sangat tua. Jadi itulah tradisi suci yang saya sampaikan yang dari zaman para rasul nyambung. Masih dekat sekali. Dalam kitab didaki dikatakan tiap-tiap hari Tuhan berkumpulah. Lakukan pemecahan roti. Ingat pemecahan roti tadi apa? Praksyopanis apa? Ekaristi. Dan ucapkan syukur setelah mengaku dosa supaya persembahan memuri. Loh ada kan? Mengaku dosa sudah ada. Itu bukan bikin-bikinan gereja katolik. Kalau banyak sekta-sekta mengatakan itu karangan tidak ngarang. Orang Kristen awal sudah melakukan seperti itu persis. Itu dalam kitab didaki. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Hari ini harinya Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Nah sekarang bagian terakhir. Ini bagian yang terakhir dari rangkaian sejarah hari Minggu tadi. Sampai di sini saya ulangi sedikit. Hari Minggu dipakai hari ibadat. Kemudian dinamakan awalnya adalah hari matahari. Day of the sun, Sunday. Tapi kemudian karena perkembangan selanjutnya kan orang Kristen lalu menjadi banyak. Bahkan Kaisar menjadi Kristen. Bahkan nama yang tadinya hari matahari lama-lama diubah menjadi Dominika. Hari Tuhan. Kira-kira terjadi pada tahun 300-an perubahan itu. Kalau awalnya untuk menyebut hari pertama ya Sunday tadi awalnya. Hari matahari. Dies solis ya. Dies solis. Harinya matahari. Tapi kemudian tahun 300-an, bahasa Latin yang untuk menyebut hari pertama ganti menjadi Dominika. Jadi itu sejarahnya begitu. Hari pertamanya tetap. Tapi sebutannya berubah. Kenapa kok sebutannya berubah? Karena kemudian orang Kristen itu kan muncul di banyak sekali. Kemudian boleh dikatakan menjadi bebas. Setelah terbitnya 313 itu ya Edik da Milano. Bahkan Kaisar menjadi Kristen. Kaisar pertama yang menjadi Kristen namanya Kaisar Konstantinus. Tahun 300-an. Awalnya dia mengeluarkan undang-undang atau dekrit. yang bernama dekrit Milan 313. Akhirnya dia malah menjadi Kristen juga. Mamanya itu bernama Ratu Helena. Itu yang membangun banyak gereja-gereja besar di Tanah Suci. Termasuk gereja makam kudus. Itu juga dibangun oleh Kaisar Konstantinus. Atas saran atau suruhan mamanya yang bernama Santa Helena. Nah saya menyebut Kaisar Konstantinus. Kenapa? Karena dialah yang membuat pertama kali hari pertama itu sebagai hari libur. Yang dulunya namanya Dia Solis. Hari Matahari. Kemudian pada zaman Konstantinus namanya mulai dikenal sebagai hari Tuhan. Meskipun belum langsung pelan-pelan perubahan itu. Kemudian dibuat oleh Kaisar Konstantinus. Yaitu Kaisar pertama yang menjadi Kristen menjadi hari libur. Jadi sejarahnya Minggu libur itu sudah tua sekali saudara-saudari. Dan tradisi suci menyimpan itu semua. Bagaimana cerita sejarahnya itu. Jadi kalau Anda ingin tahu kapan mulainya hari libur. Hari Minggu itu 7 Maret tahun 321. Yaitu pada saat Kaisar Konstantinus mencetuskan atau mengumumkan suatu maklumat, suatu dekret yang berbunyi. Pada hari matahari. Loh kok masih hari matahari? Ya ini baru mulai perubahan. Nanti kan begitu makin lama makin berubah. Lalu hilang istilah hari matahari diganti Dominika hari Tuhan tadi itu. Pada hari matahari, para pegawai dan rakyat harus tinggal di kota untuk istirahat. Tempat-tempat kerja harus tutup. Inilah pertama kali di dunia. Hari pertama dalam pekan yang namanya Sunday atau Dominika tadi dibuat menjadi hari libur. Kerajaan menyimpan semuanya ini. Dan tidak hanya itu. Ini kan yang boleh dikatakan memang ini berbau Kristen tapi ini profan. Dalam arti sebenarnya ini kan secara politis ya. Secara umum. Secara umum. Bukan hanya soal gereja. Tapi ini umum. Karena pegawai pada waktu itu kan belum semua Kristen tentu saja. Masih ada juga yang menyembah Dewa Dewi karena kemudian bebas. Tapi memang sudah ketika Kaisar menjadi Kristen. Akunya banyak juga bangsawan-bangsawan pegawai menjadi Kristen juga. Pegawai yang dimaksud itu pegawai pemerintah. PNS-nya orang Roma pada waktu itu. Jadi istirahat tutup. Tidak boleh kerja. Libur. Inilah sejarah. Minggu kok libur. Selanjutnya kalau kita membuka dalam tradisi suci gereja. Dalam kanon konsili. Kanon itu berarti poin keputusan gitu ya. Pada kanon ke-29 di konsili Laodikia. Itu tahun 363 saudara-saudari. Jadi masih berdekatan dengan dekrit kaisar tadi itu. Jadi tahun 300-an. Itu dikatakan seperti ini. Itu satu poin keputusan konsili. Orang Kristen jangan menjadi Yahudi dengan beristirahat pada hari sabat. Melainkan harus bekerja pada hari itu. Maksudnya harus kerja hari sabat. Hari sabtu sabat itu. Hari ketujuh. Lebih baik kalimat selanjutnya. Menghormati hari Tuhan. Nah perhatikan. Istilah yang dipakai tahun 360-an sudah dominika hari Tuhan. Sedangkan istilah yang dipakai pada awal-awal tahun 300-an oleh kaisar tadi itu. Tahun 320 masih hari matahari. Dia solis. Tapi empat puluhan tahun kemudian sudah berubah istilah itu. Jadi dari sejarah ini pun kita sudah bisa melihat bagaimana sejarah perubahan nama itu. Dia solis. Day of the sun menjadi day of the Lord atau Lord's day. Tahun 320-an masih day of the sun. Kemudian tahun 360-an sudah berubah menjadi day of the Lord. Lord's day. Saya lanjutkan. Lebih baik menghormati hari Tuhan. Hari Minggu. Dan sebagai orang Kristen. Sedapat mungkin istirahat pada hari Tuhan. Ini menegaskan bahwa bagaimana kaisar Konstantinus membuat Minggu. sebagai libur supaya orang Kristen. Karena pada waktu itu kan Konstantinus sudah menjadi Kristen. Maka dia tanda petik ya. Ya membela orang Kristen dong. Kalau sebelumnya kan menindas. Tapi kemudian dia membela. Kaisar yang belum Kristen kan menindas. Dia membela. Dibuat libur. Juga kemudian ditetapkan dalam kanon konsili. Dibuat sebagai hari libur. Barang siapa menjadi Yahudi. Anathema. Maksudnya apa? Maksudnya bagian terakhir itu mengatakan. Jangan sabat liburnya. Liburnya itu Minggu. Seperti yang sudah diatur oleh kaisar Konstantinus. Kenapa? Pertanyaannya. Kaisar Konstantinus membuat hari Minggu sebagai hari libur. Karena memang sejak zaman para rasul. Hari pertama sudah dipakai untuk hari Ekaristi. Itulah. Maksud. Awalnya. Libur pada hari Minggu. Kenapa? Libur pada hari Minggu. Kemudian menyebar ke seluruh dunia. Karena kalender yang dipakai oleh orang Romawi. Awalnya. Kalendernya salah. Kurang akurat maksudnya. Kemudian diperbaiki oleh gereja Katolik. Kalender yang dipakai oleh orang Romawi itu namanya kalender Julian. Kemudian diperbaiki oleh gereja Katolik. Karena kurang akurat. Pada waktu itu menjadi akurat. Menjadi kalender Gregorian. Karena ditetapkan oleh Paus Gregorius. Kalender Gregorian itulah. Yaitu kalender milik gereja Katolik itulah. Yang kemudian dipakai seluruh dunia. Internasional sampai hari ini. Yang di Indonesia disebut sebagai kalender Masehi. Dan karena dari tahun 300. Minggunya libur. Dipakai di Eropa berabad-abad minggunya libur. Menyebar ke seluruh dunia. Minggunya tetap libur. Karena apa? Dies Dominica. Hari Tuhan. Itulah sejarah hari minggu. Dan saya kutip. Saya buka sejarah-sejarah gereja. Termasuk juga tradisi suci. Nyambung ke zaman para rasul. Ayat-ayatnya lengkap. Semoga dapat mempertebal. Keyakinan iman Anda. Sebagai seorang Katolik. Bahkan dari hanya mengulik hari minggu saja. Kita dapat dengan kokoh iman kita. Makin diperkuat bahwa gereja Katolik. Sungguh-sungguh gereja yang benar nyambung sampai zaman para rasul. Jangan lupa saya ya. Terima kasih. Terima kasih.